A'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim yang mengikir keadilan dalam pemimpin. Yang kedua adalah seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Kata sebagian ulama hadith yang dimaksud adalah antara azan dan azan. Dia sibuk dengan itu. Azan ke masjid, azan ke masjid. Pokoknya terikat diri dengan masjid. Rajulun muallakun qalbu bin masjid namanya. Kemudian yang ketiga adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Berkumpul karenanya, berpisah karenanya. Dan ini disunnahkan teman-teman sekalian kita saling mencintai karena Allah. Antum cari siapa diantara? Sesama jenis laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Dia menyukai saudaranya muslim karena ibadahnya. Karena luar biasa ibadah sholat malamnya, majlis ilmunya, segala macam. Dia datang dan sunnah mengatakan, saya mencintai kamu karena Allah. Lalu dijadikan sebagai sahabatnya yang selalu dia komunikasi setiap hari itu. Jadikan partner dimanapun dia pergi. Ini sunnah Nabi SAW. Makanya waktu beliau datang ke Madinah, beliau membangun asas negara. Ada tiga. Pertama, bangun masjid Kuba dan masjid Nabawi sebagai basis. Maka setiap orang yang mau membangun sebuah komunitas muslim harus ada masjidnya dulu. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Ini yang kita bahas. Yang ketiga adalah, menulis kesepakatan dengan orang-orang kafir di Madinah agar membela bersama-sama Madinah. Ini asas negara kata para ulama yang muslim ada bagi setiap muslim. Pada saat itu, orang yang bersaudara karena Allah berkumpul, karena dia berpisah, karena dia akan mendapatkan juga naungan Allah SWT. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Dua dari mana? Yang keempat, seorang laki-laki masuk dalam yang kata para ulama perempuan. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang cantik, memiliki kecantikan dan kedudukan. Bisa kekayaan, bisa jabatan, bisa jalur nasab, jalur keturunan yang mulia. Dia sempurna, sudah cantik, sudah pintar, sudah kaya, segala macam. Menggoda sekali sebenarnya. Mengajak dia berzina, lalu dia mengatakan, saya takut karena Allah. Kemudian yang kelima adalah, seseorang yang mengingat Allah sendirian, lalu dia menangis. Ini juga fadilah orang yang menangis karena Allah SWT. Makanya dalam hadis lain dikatakan, tidak akan ditersentuh api neraka dua mata yang dia menangis karena Allah. Jadi dia lagi sholat malam, dia ingat dosanya, dia bertobat sama Allah, dia ingin masuk surga, minta surga. Dia ingin tidak diberkahi, tidak diselamatkan. Dan seterusnya adalah orang-orang yang jelas masuk di sini. Kemudian yang keenam adalah, orang yang berinfak dengan infak atau sadaq yang dia keluarkan, dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Tentu kata ulama hadis ini dimaksud, ya, kina ya, dalam arti kata, tangan kanan, tangan kiri, kalau kita keluarin ini saya kasih maruan air, tetap aja tangan kiri ada di sebelah saya. Tapi ini gambaran, artinya kalau tangan kirinya tidak tahu, maksudnya orang lain. Kalau tangan kiri tidak tahu, apalagi orang lain. Saking dirahasiakannya dia. Sadaqah itu dirahasiakan. Itu akan masuk bagi orang yang dinaungi nanti. Jadi dia suka bersadaqah. Ini fadilah orang yang bersadaqah, tapi dirahasiakan. Jangan baru seolah-olah seribu rupiah sudah satu kampung tahu. Harusnya memang dia jahasiakan. Ini sudah sumbang AC. Oh, si fulan sudah sumbang sekian. Tidak perlu sebut. Urusan antum dengan Allah SWT. Sudah selesai. Amal baik sudah dicatat oleh malaikat. Untuk ada sekretarisnya Allah SWT. Tanda kutip di sini ya. Ini artinya Allah SWT menyatakan untuk kita, penulis, sekretaris kita ini menulis semuanya amal-amal soalik kita. Yang terakhir, yang ketujuh siapa yang tahu? Hah? Ada yang ingat? Hah? Tuh muda yang tumbuh, tumbuh di jalan ketaatan kepada Allah. Ini sengaja saya terakhirkan teman-teman untuk antum faham. Jadi ternyata anak muda itu, kalau dia dalam keadaan ketaatan kepada Allah punya fadilah. Kalau antum pernah melalui masa-masa dan dosa teman-teman sekalian, jangan wariskan ke anak-anak. Biarkan dia tumbuh dalam ketaatan. Kalau kita baru bisa baca Quran di umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, teman-teman, anak kita harus hafal Quran di 6 tahun. Target harus berubah. Ini punya fadilah sendiri. Jadi anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah. Sampai kata Nabi S.A.W. dalam hadis lain. Inna Allah yujub min syabin leh selahu sabwah. Allah kagum dengan anak muda yang tidak ikuti hawa nafsunya. Allah azza wa jala mencipta kagum dengan orang ini. Dan anak muda, kata ulama, masuk dalam hitungan syariat 40 tahun ke bawah. Ada sebagian menyebutkan 50 tahun ke bawah, itu masuk semuanya dianggap anak muda. Masih muda. Di kalangan muda. Makanya para Nabi-Nabi dinobatkan menjadi Nabi umur berapa? 40 tahun. Puncak-puncaknya Nabi S.A.W. mendapatkan kemenangan, seumur 50 sampai 60 tahun. Karena fase kemenangan di mana? Di Madinah, 10 tahun terakhir. Nabi S.A.W. meninggal umur 63 tahun kan? Jadi kalau kita mundur 10 tahun, berarti umur 53 tahun itu fase keemasan. Sampai 63 tahun beliau meninggal dunia. Kalau dalam ilmu tarbiyah, disebutkan bahwasannya kejiwaan maksudnya. Tapi di dalam agama, pandangan agama ya. Itu dibagi fase-fase semangatnya orang per 20 tahun. 20 tahun pertama, itu puncaknya fase keemasan. Di situ orang mau punya prestasi. Umur 20 tahun kedua berarti 40 tahun. Itu fase di mana orang mengejar sebuah prestasi. Apa ini? Saya harus jadi apa? Yang ketiga fase 60 tahun. 20 tahun yang ketiga. Ini puncak-puncaknya juga orang mengejar. Biasanya umur-umur 60 tahun itu kalau orang biasa di akademik, dia berusaha mengejar prestasi tertentu. Karya tulis kah? Gelar profesorkah? Apalah ya? Seperti itulah. Jadi dia mau punya prestasi tertentu. Yang jelas teman-teman sekalian, di sini yang terakhir adalah anak muda. Dan bersyukurlah kita karena ada pendapat ulama yang mengatakan 50 tahun ke bawah. Masih dihitung. Berarti dengan kita menjaga ketaatan pada Allah di umur-umur kita sekarang, insyaAllah kita termasuk di dalamnya. Maka ini poin penting teman-teman sekalian. 7 orang ini, 7 naungan ini, 7 orang ini dapat naungan Allah di mana naungan tidak ada naungan, kecuali naungan Allah pada saat itu. Jazak Allahu khayran Jazak Allahu khayran Jazak Allahu khayran Jazak Allahu khayran Jazak Allahu khayran